Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Ada di sekalian, para mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya Hari ini kami akan memberikan kuliah umum mengenai teknologi informasi dan sistem informasi Tapi untuk materi saat ini adalah materi tentang sistem informasi dan dasar-dasar dari sistem informasi Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya Teknologi informasi saat ini adalah sebagai tulang punggung organisasi Jadi bukan sebagai alat bantu lagi Tapi sudah sebagai tulang punggung Yaitu tanpa teknologi informasi Perusahaan-perusahaan atau organisasi yang ada saat ini akan kesulitan dalam melakukan kegiatan operasionalnya Dalam melayani pelanggan Dalam melakukan kegiatan atau proses-proses bisnisnya Nah untuk itu sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi Kita akan membahas tentang apa itu sistem informasi Pertama-tama yang kita bahas adalah sistem Apa itu sistem? Jadi sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling terkait Berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu Itu adalah definisi dari sistem Elemen-elemennya bisa apa saja Misal, kalau dalam teknologi informasi Sebuah sistem itu terdiri dari berbagai elemen seperti hardware, software, brandware Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari sistem Maka kita akan membahas tentang definisi dari informasi Sistem prosesnya adalah mengubah data Data itu adalah bahan mentah Bahan mentah atau bisa kita bilang sebagai data itu adalah fakta yang belum memiliki arti Fungsi sistem adalah memproses data tersebut Menjadi sebuah informasi yang berarti bagi pengambil keputusan Informasi dapat kita gunakan untuk mendukung keputusan Namun bukan menggantikan keputusan tersebut Nah informasi disini adalah output dari sebuah sistem Misal, dalam sebuah sistem informasi penjualan Sistemnya melakukan pemrosesan data-data Kemudian menghasilkan suatu informasi seperti laporan Grafik perkembangan transaksi Penjualan barang dan lain sebagainya Nah informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh top management dalam mengambil keputusan Baik keputusan teknis maupun keputusan yang strategis Informasi itu dituntut untuk selalu up to date Artinya informasi harus selalu baru Fresh Kemudian informasi tersebut haruslah relevan dan benar Bayangkan kalau kita membaca informasi di koran atau media lainnya Kalau informasi tersebut tidak up to date Tidak relevan dan salah Maka kita akan salah mengambil tindakan Informasi tersebut juga Dituntut untuk Bisa ada ketika dibutuhkan Kalau misalnya top management sedang membutuhkan informasi tersebut Untuk mengambil keputusan Maka informasi tersebut harus ada Kemudian sistem informasi Jadi sistem informasi itu adalah Sebuah serangkaian Sebuah rangkaian atau Kumpulan dari berbagai elemen Seperti hardware, software, brandware Jaringan Manajemen sumber daya data dan prosedur Yang berkolaborasi untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi pengambil keputusan Contoh dari sistem informasi ini adalah Sistem informasi manajemen Sistem informasi pengolahan transaksi Sistem informasi eksekutif Sistem pendukung keputusan Dan lain sebagainya Seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan Di sebuah pusat perbelanjaan Yang biasanya digunakan untuk menghitung belanjaan dari konsumen atau customer Data-data tersebut nantinya diproses dan digunakan untuk menghasilkan suatu informasi bagi supervisernya di middle management Sebagai pendukung keputusan teknis Dari sistem informasi yang ada pada pengolahan transaksi Informasi disalurkan ke sistem informasi manajemen Dari sistem informasi manajemen Sistem informasi tersebut menghasilkan suatu informasi teknis Yang jadi data dari sistem informasi eksekutif Informasi tersebut dinamakan informasi yang strategis Jadi contoh nyatanya adalah sistem informasi yang ada di pusat perbelanjaan Kemudian sistem informasi pengambil keputusan di middle management Sampai dengan sistem informasi eksekutif Yang digunakan di top management Seperti halnya sebuah pengolahan transaksi di minimarket Jadi merekod data-data seperti harga, jumlah barang Data tersebut di input dari barcode-nya menggunakan scanner Dan tidak susah untuk melakukan perhitungan Karena dihitung secara otomatis Dan ini adalah jenis-jenis sistem Tadi kita sudah bahas sistem informasi Sistem informasi itu adalah salah satu jenis sistem Yaitu sistem yang buatan Sistem buatan adalah sistem yang dibuat oleh manusia Bukan dibuat secara alamiah Kalau yang terbuat karena proses alam secara alamiah Itu adalah sistem yang alamiah Misalnya sistem rantai makanan Sistem tata surya Itu terjadi karena proses alam Sistem yang ada secara fisik Yang kita bisa lihat Kemudian kita bisa sentuh Kita bisa gunakan Itu adalah sistem fisik Contohnya personal komputer Dengan sistem operasinya yang bisa kita gunakan Sistem yang abstrak Contohnya seperangkat lunak Walaupun bisa kita gunakan hardware untuk mengelolanya Namun sistem itu ada secara abstrak Kita tidak bisa menyentuh sistem tersebut Kecuali menggunakan sistem yang fisik Untuk perantaranya Kemudian sistem yang tentu Sistem yang tentu adalah sistem yang Outputnya bisa diprediksi Kita bisa memprediksi Kapan output itu ada Kapan sistem itu akan digunakan sebagai pengambil keputusan Outputnya Dan kita bisa memprediksi Apa yang terjadi Bagaimana output tersebut Sedangkan sistem yang tidak tentu Adalah sistem yang tidak bisa kita prediksi Misal Kapan dunia akan kiamat Nah kita tidak akan pernah tahu Oke Saat ini Perkelihan sampai disini dulu Jangan lupa Saksikan terus Tonton terus channel kami Jangan lupa di subscribe Di like Dan Tetap setia Bersama kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton